Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Bintang tamu kita, yang satu sukanya ngeburin dia Tia 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 Jangan banyak ngomong, tanya aja sepat Aku, gawat Gak usah Jangan Yang dua Sebentar Belum saatnya Belum jatah Yang semua suka mengkabar video klip India. Yang ketiga kita datangin langsung dari India. Ya. Seorang aktor pemain TV serial India. Ini dia. Gautam Naif. Ini seped funktioninya akhirnya wagasi kek canviar bagi teman jrebok satu Aduh, Weh, soft! Yeay. Kbetulan! Hai Bibi! Hi! Cumpahku aku! Tapi kumpahku. Kita bisa ngomong bahasa Inggris. Ya,ku tahu dia bisa ngomong bahasa Inggris. Dia tahu gua bisa bahasa Inggris. Kita sebenernya... Coba, ngobrol ya. Hai, menurutmu. I'm good, how are you? Long time no see. Ya, long time no see. I miss you so much. Long time no see. Long time no see. Ya, gue juga kalau... Kalau jadi suaminya, gue juga gak kuat lah. Gak bukan gue, dia yang beloka gue. Ayo dia acting. Ya iyalah, mau belok deh, masa melok kita. Yuk, terima kasih. Sabar Yoki, sabar. Gautam Nain. Eh, apanya hajin naim ya? Ne, ne, ne. Ayo! Nain. Ne-in. 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 Ya, eyes, eyes, eyes. Ne-in. Ya, cocok ngomongnya Karen Delano. Siapa namanya Karen Delano? Ne-in. Eh, besti. Saya besti. Udah, udah, udah. Gautam Nain. Ne-in ya. Kami semua disini mau mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Eh, bintang tamor dihormati. Gautam Nain. Gautam Nain. Gautam Nain. Gautam Nain. Gautam Nain. Sentir di India memang seorang aktor ya? Ya. Kamu bisa macin bahasa ya? Ya sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit lah yaa. Awalnya gimana kamu bisa seorang aktor di India? specif2 T Di Indonesia dengan isteri saya, isteri saya dari Indonesia. Jadi berapa seri, sudah berapa banyak serial yang kamu mainkan sebelumnya? Hampir lebih dari 10-15 seri. Wah, 10-15 seri. Tantangannya untuk berperang. Tantangannya? Tantangannya adalah ketika saya mainkan karakter villain. Coba, gue artiin. Ayo, artiin. Oh, villain. Artiin apa artinya? Ya Ibrahim, ya Ibrahim. Lu bener-bener ngejain gua lu. Mohon aku, muka kalian sama kini berjodoh deh. Guys, ini masih kecil kalau gua mau dari dulu. Umur berapa? Umur berapa? Umur berapa? 26. 26, gak kecil. Oh, Dali. Jadi dia bilang tantangan terbesarnya ketika dia memerankan menjadi tokoh jahat. Ya, sebagai villain ya. Ya, itu. Jadi itu yang paling berkesan. Tapi kalau misalnya yang paling berkesan sekali. Yang paling berkesan sekali, yang paling berkesan adalah yang kamu menjadi aktor di Indonesia. Kain di Indonesia. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Oh, aku melakukan L. Ya, semoga. Oh, dia pernah sama Dewi. Pernah sama gua itu berkesan katanya Gai. Oh, berkesan sama Dewi Bursiq? Ya, ya. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Aku kalau berdance seksi, Wak. Eh, indian dance. Oh, just dance. Oh, just dance. Coba, okay. Berdiri, silahkan berdiri. Just dance, not acting, no. Ya, acting. Oh, acting. Oh, acting. You wanna see Indian acting? Yes, yes. Acting India. Indian acting. Ceritanya. Sayang. Saya lagi digugat nih kamu. No, enggak, enggak, enggak. Ini ceritanya begini ya. Kamu jadi mamahnya ya? Kamu jadi mamahnya apa jadi apanya? Mama kamu atau pacar kamu? Ya, pacar dong. Pak, pacar ya. Pacar, pacar. Pacar dia bilang pacar, pacar. Gue masih keliatan muda, guys. Kamu jadi pacarnya Dewi Bursiq. So, kamu mencurahkan isi hati. Oke. Iya, biar senang gua ya. Oke, silahkan ya. Kita mau kasih lihat kalau mereka pacaran seperti apa. Kamera rolling and action. Gelang jana. Oke, oke oke. In Hindi, in Hindi, yeah. In Hindi. Jadi bagaimana kompetisi menjadi aktif? Kompetisi untuk menjadi persaingan di Indonesia atau di India seperti apa? Di India ada banyak kompetisi, terutama setelah tiktok. Tiktok? Ya, di India sekarang ada band. Tapi sebelum tiktok, semua yang ingin menjadi aktif sekarang. Oh, yang ada di tiktok? Ya, setelah tiktok. Beda ya, beda seperti dulu ya. Kalau sekarang itu ibaratnya dari salah satu aplikasi kalau misalkan terkenal itu sudah jadi artis, sudah jadi pemain. Jadi berbanding di Indonesia, kompetisi itu sendiri? Di India. Oh, di India jauh lebih susah lagi kompetisi. Ya, banyak kompetisi di India. Ah, oke ya. Ada perbedaan gak ketika kamu menjadi seorang aktor seris? Dan juga aktor film? The comparison become movie actor and series? Berbanding movie atau movie? Maaf? Kompetisi movie. Movie. Jadi pemain film itu lebih berat daripada pemain seri. Film, film. Film, film. Gue kalah sama Dewi. I'm impressed. Lo Google Travel aja sama gue dong. Gua kasih mendoan-mendoan. Gua kalah sama Dewi Persik. So, apa yang paling menyenangkan tinggal di Indonesia? Iya. Di mana aku tinggal di Indonesia. Yang paling menyenangkan saat kamu tinggal di Indonesia. Oh, ketika anakku datang. Oh, jadi kamu punya anak? Iya, aku punya anak. Oh, dua bulan. Berapa bulan? Dua bulan. Dua bulan. Dua bulan. Udah kami larang. Udah baru menikah istrinya dia ini sering kasih aku buah. Orangnya sangat baik sekali. Maaf, namanya? Sofie. Sofie, sayang. I miss you so much. Kalian minta buah. Buah cherry, buah apapun dia bisa kasih. Baik orangnya. Oh, ini dia ya. Siapa namanya? Ini lucunya. Ishan Nen. Ishan Nen. Ishan Nen. Ishan Nen. Ishan Nen. Ishan Nen. Dua bulan umurnya. Usia pernikahan berapa tahun sama Sofia? Iya. So, how long you've been married together with Sofia? Oh. Satu tahun setengah sudah menikah dengan istrinya. Asli Indonesia Yowi berarti istrinya Yowi? Asli Indonesia orang Bali. Oh. Balinese? Ya Bali, but my baby look like. My baby look like Indian. From what we've heard, apa yang kita dengar. Katanya istrinya ini adalah kru TV. So, Sofia is a former TV crew. Tidak, saya bekerja dengan auntie sebelumnya. Aha. And then you met her di sana? Ya, met her di sana. Oh, okay. Oh, okay. Jadi ceritanya ketemu di station TV tersebut. Terus dekat sama istrinya ya. Betul. So, sekarang sudah berdomisili di Jakarta atau di Bali? Hampir 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di India. Oh, bulan 6 bulan. Pulang pergi, pulang pergi. Di Indonesia nya di Jakarta atau di Bali? Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi masih sering ke Bali? Bali, sometimes. But almost in Jakarta. Because I have business here. Oh, you do have business. What kind of business? Gaprek Bensu franchise. Oh, Gaprek Bensu. Gaprek Bensu franchise. Oh, sama om. Oh, ternyata ini usah. Ada juga ini Donut King. So, what do you like from Indonesia? Almost, I even like nasi goreng. Nasi goreng. Sate. 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 Apa lagi? Baso. Apa lagi? But almost I love Indian food. Oh, but I miss Indian food. You are our genius. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama istri? Apa yang membuat kamu? Apa yang membuat kamu? Apa yang membuat kamu terkenal dengan istri? Oh, apa yang membuat kamu? Saya tidak tahu sebabnya. Tapi sepertinya setelah kita berjumpa. Dan kita berbicara sepertinya 6 bulan. Eh, kasihan orang-orang menonton nggak? Nanti kita arti ini. Nanti kita arti ini. So, pardon. So, pardon. So, pardon. We meet up. Setelah kita berjumpa di Bahasa Indonesia. Ketika saya datang dari event di sini. So, we meet up. And then after that. Almost talk. Almost 6 month. And after that. We meet up in Bali. And then. Falling in love. Slowly, 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 slowly. Oke. Jadi ketemu di sebuah acara. Terus PDKT-nya 6 bulan. Sampai akhirnya mereka ketemu di Bali. Akhirnya falling in love. Jatuh cinta. Mendikahlah mereka. Usia pernikahan 1 tahun setengah. So, what it was? I mean the response from your family in India that you married with a women from Indonesia. Oh, it's for my family. Not too much shock, but they guys happy because my wife always been in India before. So, my family already meet her. Okay. So, they guys happy. So, they're happy ya. Jadi, transponnya keluarganya di India ketika. Ketemu sama istrinya. Ketahu bahwa dia mau menikah sama perempuan asal Indonesia. Mereka juga happy. Karena pernah juga ke India ternyata sang istri. So, do you have any plan to go back to India? Or just for good in Indonesia? I'm going back to India next month. Oh, wow. Berarti di sini udah 5 bulan. Can we come with you? Yeah, yeah. And you live there ya? Pagi-pagi ambiar. Yeah, yeah. You can find it. Di mana di Mumbai? Mumbai and Delhi. Mumbai, I really wanna go there. Wiebe. How are you guys? Are you guys? Are you guys? How are you guys? How are you guys? How are you guys? We're in the dark? Rita aja yang ikut. Nanti lihat ya. Eh, kita ada foto bareng lagi ya. Foto baru nanti. Iya, bener-bener. Tolong ini diganti ya guys. India. Yes. 'll take a photo shoot. Yes. With touch, man. Eh, baru-baru lo kalian ke India ke Indonesia ke jalan-jalan ke talian gitu. Ayah, mungkin kita harus say hi juga sama kedutaan besar India yang lanjutkan. Yayah, and I'm going back to India. Ya. Hai, how to say good morning in Hindi? Good morning, namaste. Namaste, super bahat. Namaste? Super bahat. Super bahat. Namaste, super bahat. Ya, you just say, subaki namaste. Subaki namaste, super bahat. For Indian Embassy in Jakarta, Indonesia, we'd like to come to the embassy, ya. And also please invite us to come to India. Yay! You have some breakfast live there. Waiting for an invite. Apa? Enggak mau sama dia. Eh, ungkapin perasaan kamu. So, anything you would like to say to your wife, to your beautiful wife, and also to your baby boy, anything you would like to say? I'm so happy with her. I seriously, I'm so much love with her also. And then after she's coming in my life, my life so changed. Everything changed. because I'm just doing before only such acting, and now I'm doing business also. And then I love my baby because it's like, for my family it's a first baby. Yeah. Grandson. So, they get so much love with my wife, and then my son. Yeah. Anything you would like to say to Sophie? Oh Sophie, I love you baby. I love you. Thank you so much coming in my life, and thank you so much guys. You're welcome. You guys call me here, and then love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.